Intro Om Swastiastu Umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan tentang pengertian Karma Pala Karma Pala merupakan salah satu bagian dari ajaran Pancis Rade Kata Karma Pala terdiri dari dua kata Yaitu Karma dan Pala Karma miliki arti perbuatan Karma tersebut bersumber dari pikiran, perkataan, dan tingkah laku Sedangkan Pala berasal dari bahasa Sansekerta Yang berarti buah atau hasil Jadi Karma Pala berarti hasil atau buah yang diterima atas perbuatan yang dilakukan Dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja Ada pun jenis-jenis dari Karma Pala Yaitu yang pertama, Sanchita Karma Pala Sanchita Karma Pala ini merupakan jenis Pala Yang hasilnya diterima pada kehidupan sekarang Atas perbuatan kita di kehidupan sebelumnya Yang kedua, Prarabda Karma Pala Yang merupakan jenis atau hasil perbuatan yang dilakukan di kehidupan saat ini Dan pahalanya akan diterima pada saat ini juga Yang ketiga, Kriya Mana Karma Pala Yang mana jenis ini merupakan perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini Namun hasil atau pahalanya dinikmati pada kehidupan yang akan datang Umat Hindu yang berbahagia Dalam kitab Sarasamuscaya, Bab 1, Sloka 7 Dijelaskan bahwa Terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan jahat Yang hasilnya akan dinikmati di akhirat Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini Hasilnya akan dinikmati di akhirat Setelah menikmati pahala tersebut di akhirat Maka lahirlah kembali ke bumi Di akhirat Tidak ada perbuatan apapun yang berpahala Sesungguhnya Hanya perbuatan di bumi inilah Yang paling menentukan Umat Hindu yang berbahagia Jadi Berdasarkan dari penjelasan kitab tersebut Dapat kita simpulkan bahwa Sesungguhnya kita Diberikan kesempatan terlahir kembali ke dunia ini Untuk memperbaiki karma buruk Yang kita lakukan Pada kehidupan sebelumnya Maka Sebaiknya Pada kesempatan tersebut Kita Lebih Mengintropeksi diri lagi Menjadikan diri lebih baik lagi Dengan Melakukan Hal-hal Kebaikan Atau kebajikan Sesuai dengan Ajaran Dharma Umat Hindu yang berbahagia Dimanapun berada Demikian yang bisa saya sampaikan Mengenai tentang Pengertian Karma Pala Mohon maaf Jika banyak salah kata Dalam penyampaian Akhir kata Saya tutup Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om